Berikut kutipan inspiratif tentang cara sukses di pasar saham. Satu, strategi investasi. Sukses di pasar saham itu seperti memanah dalam gelap. Kadang kita hanya bisa mengandalkan intuisi dan informasi yang minim dan berharap kita tidak mengenai target yang salah. Dan kadang-kadang memanah dalam gelap ini bisa lebih efektif jika kita memiliki alat yang tepat atau dalam hal ini riset yang mendalam dan strategi yang terencana. Kedua, mengelola resiko. Mengelola resiko di pasar saham itu seperti berdiri di tepi jurang. Kita harus hati-hati dan siap untuk melompat atau dalam hal ini keluar dari posisi jika situasinya menjadi terlalu beresiko. Dan seringkali melompat itu bukanlah opsi terbaik. Terkadang mundur beberapa langkah dan mengevaluasi situasi dengan tenang bisa lebih bermanfaat. Yang ketiga, mengevaluasi saham. Mengevaluasi saham itu seperti memilih jodoh di pesta. Kita harus tahu siapa yang benar-benar bernilai. Bukan hanya berdasarkan penampilan luar atau omongan orang lain. Dan seringkali yang bernilai ini adalah mereka yang memiliki potensi jangka panjang. Perlu kesabaran untuk melihat apa yang benar-benar ada di dalamnya. Keempat, keputusan investasi. Keputusan investasi itu seperti memilih antara nasi goreng dan mie goreng. Terkadang kita hanya perlu memilih yang terasa benar pada saat itu. Meski kadang itu adalah pilihan yang salah. Dan meskipun pilihan itu mungkin tampak acak, kadang-kadang riset dan analisis yang mendalam bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih cerdas. Yang kelima, menghadapi volatilitas. Menghadapi volatilitas pasar saham itu seperti naik roller coaster. Kita harus siap untuk semua guncangan dan putaran yang tak terduga. Dan berharap tidak mual di akhir perjalanan. Dan jangan lupa untuk mengikat sabut pengaman. Atau dalam hal ini, memiliki strategi diversifikasi yang solid agar kita tidak terlempar terlalu jauh. Yang keenam, memanfaatkan tren. Memanfaatkan tren di pasar saham itu seperti mengikuti mode. Kadang-kadang kita harus berani mencoba sesuatu yang baru, tapi juga harus siap jika tren itu cepat berubah. Dan yang penting adalah tidak terjebak dalam tren yang sudah mulai memudar. Selalu waspada dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan. Ketujuh, belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan investasi itu seperti belajar memasak tanpa resep. Kita mungkin membuat banyak kekacauan sebelum akhirnya menemukan campuran yang tepat. Dan dari kekacauan itu, kita sering mendapatkan pelajaran yang berharga. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk memperbaiki strategi dan menjadi lebih baik. Nah, kedelapan, berita dan informasi. Mengikuti berita pasar saham itu seperti mengikuti gosip selebriti. Kita harus bisa memisahkan yang benar-benar penting dari yang hanya kebisingan. Dan seringkali, berita yang paling berharga adalah yang berasal dari sumber terpercaya dan analisis yang mendalam. Bukan hanya rumor pasar. Kesembilan, disiplin dalam investasi. Disiplin dalam investasi itu seperti menjaga diet. Kadang kita tergoda untuk makan di luar rencana, tapi konsistensi adalah kunci utama untuk mencapai tujuan. Dan menjaga disiplin berarti memiliki rencana investasi yang jelas dan berpegang teguh padanya. Meskipun ada godaan untuk beralih atau bereksperimen. Sepuluh, mengolah emosi. Mengolah emosi di pasar saham itu seperti mengendalikan amarah saat kalah dalam permainan. Kita harus tetap tenang dan tidak membiarkan emosi mengendalikan keputusan kita. Mengolah emosi berarti membuat keputusan berdasarkan data dan analisis bukan hanya reaksi spontan terhadap fluktuasi pasar. Nah, semoga kutipan-kutipan ini bermanfaat ya. Bye!